Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Simon Kreatif jadi disini di part ketiga jadi saya coba akan berbagi tutorial cara pemasangan tralis yang benar, baik dan benar kemarin tahap pertama yaitu pembikinan tralis tahap kedua kemarin yaitu pengaplasan dan pengecatan tralis dan yang terakhir sekarang saya coba berbagi tutorial bagaimana cara pemasan yang benar dan baik oke ikuti video kali ini disini saya coba disini agak kurang masuk dikit ya jadi tidak apa-apa hitapnya palu karena semakin polis ini kuat jadi otomatis tidak memakai pabu skrup jadi cukup dengan Alhamdulillah palis yang saya bikin pas dengan ukuran yang ada di pinggir jadi Alhamdulillah pembuatan pertama berhasil ya guys kalau sudah selesai semua pastikan semua kelengkar dan masuk dan rata ini tinggal proses pemasangan pakus skrup ini saya memastikan ini hai 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 ıp disini saya menggunakan baku skrup yang ukurannya 2 cm ini seperti ini dan saya menggunakan supaya nanti kita lebih gampang untuk mengencangkan baku skrup tersebut oke kita akan coba memasang baku skrup ini menggunakan mesin bur ini untuk menggunakan bahan-bahannya yang terdiri 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi saya pastikan untuk memencangkan mur tersebut yang menggunakan obeng manual supaya memastikan mur ini benar-benar kencang dan aman selamat menikmati inilah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati